Halo teman-teman, langsung aja aku kasih tau gimana caranya edit video Zepetto dengan background yang sesuai keinginan kita dan bisa pake background video juga dengan menggunakan fitur green screen atau chroma key oke langsung aja, pertama-tama kita ambil dulu pose video yang kita pengen di Zepetto, buka aplikasinya terus masuk ke menu create, kita pake photoboot, pilih posenya terus nah ini posenya, pilih menu background nah ini background yang disediain Zepetto ada banyak, tapi karena kita mau pake background sendiri backgroundnya pilih yang warna hijau aja, atau pake warna background yang warnanya gak ada di karakter kita atau di warna baju kita, biar gak sama gitu habis itu kita save videonya, terus buka aplikasi edit video disini aku pake aplikasi VN, kalian bisa pake aplikasi ini atau kain master dan lain-lain yang ada fitur chroma key yaitu green screen nya oke lanjut, kita pilih new project terus pertama-tama kita pilih video background nya dulu nah, potong dulu bagian mana yang mau kita pake terus kedua, di layar kedua pilih pose yang tadi kita ambil dari Zepetto terus pilih fitur chroma dan pilih warna yang mau dihapus atau background nya hijau tadi nah jangan ini, jangan warna objek dihilang terus kita sesuaiin ukurannya nah, kegedean kecilin lagi oke, segini cukup nah, abis itu masukin aja musiknya pilih nah, kita sesuaiin juga disini bagiannya, dimana, yang sesuai sama dance nya atau position nya biar agak panjang position nya duplikat aja nah, disini ya pas-pasin aja lah untuk tambahan kalian juga bisa nambahin efek dan lainnya biar video lebih menarik abis itu kita export aja videonya mau ukuran berapa karena disini rasionya 16,9 pilihnya 16,9 aja nah, ini settingan export nya aku pakai settingan standar aja sesuai kebutuhan karena buat di ig atau di hp cukup segini oke, cukup sekian video tutorialnya semoga videonya bermanfaat dan kalau ada pertanyaan lainnya kalian bisa tulis di kolom komentar dan ini dia hasilnya dan ini dia hasilnya